Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hari menjumpai Anda dengan berita teraktual dan inspiratif Dan salah satunya yaitu Dinas Sosial Kota Mataram telah menyiapkan Satgas Untuk mengantisipasi maraknya anak jalanan dan gepeng Akan mengawali informasi kita pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofi ya Inilah GED News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Dinas Sosial Kota Mataram menyiapkan Satgas di beberapa titik di jalan Kota Mataram Hal ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya anak jalanan dan gepeng Yang sering ditemui pada bulan suci Ramadhan Maraknya anak jalanan dan gepeng yang kerap meminta-minta di beberapa titik jalan di Kota Mataram Terutama pada bulan Ramadhan Membuat Dinas Sosial Kota Mataram menyiapkan Satgas untuk mengantisipasi Para gepeng yang kerap kali meresahkan masyarakat Dinas Sosial sudah menerjunkan Satgas di beberapa titik yang dinilai Kerap menjadi lokasi tempat mangkal para gepeng dan anak jalanan Titik-titik yakni Jalan Air Langga, Perempatan Islamic Center, dan Jalan Pejanggi Kota Mataram Pos pantu itu tiga titik-titik dekat antara Islamic Center dan BI Kemudian Air Langga dan Golkar Mereka kita tempatkan dua-dua-dua memantau Sambil melihat, nah dari pantuan itu baru kita lihat Kita potret apa kejadian-kejadian itu Sambil terus yang lain itu keliling Adanya posko yang dibuat oleh Dinas Sos Kota Mataram Memang tidak seperti tahun lalu dengan mendidikan tenda-tenda di beberapa titik Namun baginya hal ini sudah lebih dari cukup Sebab sampai saat ini belum dijumpai adanya anak jalanan dan gepeng Yang sering mangkal selama Ramadan Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Mataram Agar bekerjasama dengan Dinas Sos untuk melaporkan Jika ditemui adanya anak jalanan dan gepeng Yang mangkal di beberapa jalan di kota Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, GetTV Ya pemirsa siapa yang tak mengenal kurma Ya buah yang satu ini biasanya selalu kita temui saat bulan Ramadan Kurma banyak diburu sebagai menu makanan sahur dan berbuka Tak ayal para penjual buah khas Timur Tengah ini pun menjamur Momang satu kali setahun ini tidak ingin dilewatkan begitu saja oleh para pedagang Terutama di kota tua Ampenan Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Jalan utama Ampenan nampak berbeda Kurma kecoklatan dipampang di pinggir jalan Ada yang dimasukkan dalam toples bening Ada juga yang sudah dikemas rapi Meski menggunakan lapak sederhana Namun para pedagang memikat pembeli dengan warna buah kurma yang mencolok Ya semenjak memasuki bulan Ramadan Pedagang kurma pinggir jalan kota tua Ampenan ini sudah mulai menjamur Di sini buah kurma banyak pilihan rasa dan jenisnya Warga bebas memilih tergantung selera Dari yang rasanya biasa-biasa, manis hingga sangat manis Harganya juga bervariasi tergantung negara asal dan tingkat rasa manisnya Memasuki Ramadan penjualan kurma meningkat 3 kali lipat Sebab warga menjadikan kurma sebagai makanan khas untuk berbuka puasa Semasa ini kejualannya potif menikah Kalau sejujurnya, kalau sejujurnya apa yang sejujurnya? Ya, biasanya di dalam barang-barang Sedihkan 10 sampai 15 Sampai 10 ke sini 10 ke sini, di sini 1 ke sini 10 ke sini Berbagai jenis kurma tersedia di sini Mulai dari kurma Mesir, Madu, Dubai, Halas, dan kurma Lundu Para pedagang mengaku kurma yang paling banyak dicari adalah kurma Mesir sama Halas Harganya pun bervariasi dari Rp50.000 per kilogram hingga Rp130.000 per kilogramnya Dari Mataram, Lusa, Tenggara Barat Ukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, jika Anda penikmat makanan bubur Agaknya harus mencoba bubur palopo Makanan khas masyarakat Taliwang, Sumbawa Barat Dalam bahasa asli Sumbawa, bubur palopo berarti bubur kerbau Dinamakan demikian karena bubur palopo terbuat dari susu segar kerbau Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Bubur palopo dibuat berdasarkan resep yang didapat secara turun-temurun Dengan proses sederhana, susu segar yang baru diperah dari kerbau Dicampur dengan gula merah dan air rebusan terong kuning Menciptakan rasa manis dan gurih Setelah dibiarkan mengental, adonan dimasukkan ke dalam mangkok Untuk dikukus setengah jam lamanya Lalu didinginkan dan siap disantap Palopo selalu menjadi pilihan buah tangan wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa Barat Bubur palopo juga bisa dikonsumsi langsung di tempat penjualan Berlokasi di pusat kota Taliwang, para pembeli bisa dengan mudah menjumpai Penjual bubur palopo yang setiap hari berjualan di sini Dicampur sama gula merah yang sudah direbus Terus terong, dicampur dengan air sedikit Lalu dicampur ke dalam susu sama gula tadi Bagi masyarakat Sumbawa Barat, bubur palopo dipercaya bisa memulihkan stamina setelah seharian berpuasa sekaligus meningkatkan vitalitas Selain rasanya yang khas, harganya pun murah Yakni sekitar 5.000 rupiah per mangkok Jadi, jika Anda ke Sumbawa Barat Tidak ada salahnya mencoba bubur yang satu ini Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, Ket TV Sejak digaungkan perumahan bersubsidi oleh Presiden Tingkat bisnis perumahan semakin menjamur di beberapa wilayah termasuk di Kota Mataram Ya tentunya banyaknya bisnis perumahan atau properti membuat pelaku usaha bangunan Batako semakin bergairah Omset kenaikan pejualan Batako mulai dirasakan oleh para pengusaha Pesatnya perkembangan bisnis properti di sejumlah wilayah termasuk di Kota Mataram Membuat para pengusaha Batako semakin bergairah Batako kini banyak dipilih sebagai bahan utama membuat bangunan oleh banyak kalangan Karena harganya yang lebih murah dan sederhana Batako yang biasanya dijual dengan kisaran 1.000 rupiah per bijinya Kini mulai meningkat di kisaran harga 2.000 rupiah menyusul meningkatnya permintaan Seperti pengusaha Batako yang berada di jalan Adi Sucipto Ampenan Mataram ini Adanya beberapa program pemerintah terkait pembuatan rumah bersubsidi Membuat usahanya kini mulai mengalami peningkatan Pasti ada dampaknya karena pemerintah itu juga kan dia tidak mau beli Kalau kita tidak punya istilahnya kita tidak bayar pajak Pemerintah tidak akan mau belanja sama kita Nah kebetulan kita juga ada ras Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Baik pemirsa, liputan kali ini mungkin bisa menjadi inspirasi Bagi Anda yang ingin memiliki rumah idaman sederhana dengan harga terjangkau Atau mungkin Anda punya impian memiliki sebuah kamar tidur Seperti tinggal dalam sebuah bungalow Ikuti tayangan berikut ini Persaingan bisnis kayu yang semakin tinggi Menyusul bertambahnya jumlah penjual kayu di Mataram Membuat persaingan kini semakin ketat Untuk mengakali hal tersebut Para pebisnis kayu kini mulai berinovasi membuat furniture Seperti yang dilakukan oleh pebisnis Muhammad Sahab Yang berada di Jalan Selesungkar Ampenan Mataram Mengakali sepinya peminat khususnya permintaan kayu Ia mulai berinovasi membuat berugak dan rumah berbahan kayu Rumah ini didesain dalam bentuk rumah panggung Memiliki satu kamar, teras kecil di bagian depan Dan memiliki ukuran sekitar 4x6 meter Bangunan mungil ini berbahan dasar kayu Kayu yang digunakan dari Kalimantan, Sulawesi atau bahan kayu lokal Lombok Berbahan dasar kayu, bangunan seperti ini mampu bertahan hingga 10 tahun Dengan dibantu 10 orang pekerjanya Menurut pemilik usaha ini, Muhammad Sahab satu bangunan rumah seperti ini Bisa diselesaikan dalam waktu 3 minggu saja Harganya dibanderol mulai 50 juta rupiah Namun jika Anda pandai menawar, tentu harga ini masih bisa dinego Muhammad Sahab, pemilik bisnis kayu ini mengaku Dengan adanya inovasi yang ia buat, kini mulai mendapat pesanan yang banyak dari sektor pariwisata Bahkan, omset penjualanannya untuk membuat inovasi rumah kayu mencapai 40 juta rupiah Jadi, bagi Anda yang ingin memiliki rumah sederhana dan murah Setidaknya, bangunan semi-permanen ini bisa menjadi inspirasi mewujudkan impian Anda Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Rukmanul Hakim, GetTV Baik pemirsa, tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbahaya terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf kelahir dan batik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya